Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas preview dan juga predisi episode ke-19 dari Our Blooming Yacht. Di akhir episode 18, Tae-san telah mengambil pisau belati milik Jae-yi. Ternyata Tae-san memberikan pisau belati milik Jae-yi kepada Dayang Choi. Pisau tersebut kini sudah berada di tangan Dayang Choi. Jae-yi kemudian buru-buru pergi ke ruangan Putra Makota, namun dia tidak ada. Tetapi Jae-yi menemukan surat hantu milik Putra Makota dan akhirnya dia menyadari bahwa Putri Makota sedang dalam bahaya. Dia pun kemudian berlari ke tempat Putri Makota dan mendapati Putri Makota sudah meninggal. Tak hanya itu, ternyata pisau belati milik Jae-yi pun berada di ruangan tersebut. Ketika Jae-yi memegang pisau belatinya, Dayang-dayang istana pun melihat dirinya sedang memegang pisau tersebut dan menunduh Jae-yi sebagai pelaku yang membunuh Putri Makota. Kematian dari Putra Makota pun akhirnya sampai ke telinga raja. Dan identitas asli dari Min Jae-yi pun akan diungkap oleh Chowon Bu. Kemudian para pejabat istana meminta raja untuk menurunkan tata Putra Makota. Nah, Putra Makota juga sudah mengetahui surat rahasia milik Master Min di mana kemungkinan istri Song adalah ratu dan anak Song adalah pangeran Mewan atau yang memiliki nama asli Yon. Nah, Putra Makota sudah mengetahui tentang kebenaran tersebut. Nampaknya dia akan segera membuktikan bahwa Min Jae-yi tidak bersalah. Jae-yi terlihat menangis karena kini dia telah dituduh membunuh Putri Makota. Nah, sepertinya juga akan ada yang meninggal lagi. Apakah mungkin ini adalah olah dari Tyson lagi? Lee Wan sepertinya menerima surat ancaman lagi dan disini dia terlihat sangat marah. Kini identitas asli Jae-yi sudah terungkap. Dia pun akhirnya ditangkap oleh pejabat istana. Namun ketika dia tidak dibawa ke suatu tempat, terlihat beberapa orang menyerangnya. Jae-yi terlihat menggunakan pakaian putih dengan tubuh yang diikat oleh tali. Chowon Bu juga sepertinya akan berseteru dengan ratu. Karena nampaknya dia akan mengetahui bahwa ratu adalah istri dari Song. Lalu kemanakah Jae-yi akan disembunyikan? Nah, Lee Wan juga mengatakan bahwa dia akan menemukannya. Kita tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa tadi. Terima kasih telah menonton!